Selamat pagi. Pagi ini Gadar Setara melaporkan dari Sedanom terkait keluhan nelayan yang merasa terjerat dengan aturan wilayah tangkap dan jatah solar yang tidak cukup untuk melawan. Kita akan coba temui seorang nelayan di Sedanom. Sebenarnya bagaimana aturan ini bisa muncul dan apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Ini hasil melaut berapa jauh Pak? 5 mil. 5 mil ya? Banyak hari ini dapat Pak? Jadi kalau di bawah 12 mil ikannya adalah ikan bilis yang didapat. Pak, setelah melaut ini bilis ini langsung dijual? Iya, langsung dijual. Berapa lama Pak? 19 plus lah. Sudah jadi duit ya? Sudah jadi duit. Bapak jemur sendiri? Iya, jemur sendiri. Terus habis itu Bapak langsung melaut lagi? Sore, jam 3, keaut lagi. Oh, keaut lagi. Jadi setiap hari seperti itu ya? Iya. Untuk dapat bilis ini butuh berapa banyak solar Pak? Minimal 3 hari. Kalau untuk saya itu 100 lah. 100? Nah, 3 hari harus? Iya. Putarannya begitu ya? Oke Pak. Tidak semua nolayat yang melaut itu mendapatkan hasil banyak. Nah, ini salah satunya dia pergi melaut di atas 5 mil, di bawah 12 mil. Dapatnya hanya seember. Ini dapat dikatkan sedikit ini berapa mil, Pak? Dalam sini. Dalam sini. Bapak habis berapa liter solar tadi? 20 liter lah. 20 liter, tidak balik modal juga ya Pak? Tekor. Tekor. Ya, mudah-mudahan rejeki melaut berikutnya lebih banyak. Kalau dapat sedikit gini, tekor Pak. Ya, tekor. Sudah habis solar berapa liter? Habis solarnya 20 liter, dapatnya semasa terakhir. Jadi, berharapnya gimana Pak? Semoga bisa pergi jauh ya. Dan kita mau rekom dulu, karena suari belum telah. Iya, ribet. Betul. Iya, oke. Semoga didengarkan oleh para pejabat yang mengeluarkan kebijakan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kami sangat berusaha kami, Pak. Kami lagi. Apalagi aturan itu, yang dikatakan itu hanya kami di Bapak 12 bulan semia. Dan kemarin, Alhamdulillah, kami dipasilitasi Bapak ini, kami baru. Untuk bisa menyampaikan akrum untuk Bapak-Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, dan meminta penambahan kota BPM yang saya anggap itu sangat membatasi kami di Bapak-Bapak. Kami nelayan, Pak. Bapak-Bapak tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Tahu kami tidak akan pergi melawan. Masalah undang-undang itu kami tidak tahu. Mudah-mudahan dengan pesawat kemarin, dengan Bapak Gubernur, apa yang kami melepasahkan itu bisa cepat disampaikan ke Kementerika kami. Karena aturan itu, Pak, betul-betul menjerat kami. Dan kami, para nelayan, sangat berterima kasih dan kami berharap dan kami berharap dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendengarkan peluang kami semoga yang kami sampaikan itu bisa cepat ditindaklanjuti dan segera mengunjukkan mengunjukkan apa yang menjadi keinginan kami, Pak. Semoga Bapak sehat selalu memimpin pemimpin negeri ini dan bisa mesejata akan di depan kami, Nelayan. Terima kasih.